Bukan word masing-masing atau artikel Bapak-Ibu yang sudah Bapak-Ibu tulis Ini ada aplikasi reference Ada home, insert, base layout untuk mengatur alaman, format alaman Kalau insert untuk memasukkan beberapa gambar ataupun data yang lain Nah kemudian untuk keperluan kutip-kutip itu ada reference Nah kalau sebagai reviewer bisa lebih banyak pakai ini Review Tambahkan komen misalnya dan seterusnya Dia akan terlihat tracknya begitu Track reviewernya Nah kalau untuk kita sebagai penulis kita bisa manfaatkan ini Untuk menginsert footnote catatan kaki itu otomatis kan bisa pakai ini Misalnya kita taruh kursor di sini Insert footnote Nah ini otomatis Ini keperluan kita bikin garis gitu Tulis angka 1 Sudah otomatis Word Tinggal kita cantumkan di sini keterangan tambahan Atau mungkin alamat web atau apapun untuk menjelaskan Tulisan kita Tulisan kita dalam body text Ini insert footnote Nah kalau untuk citasi Nah maka kita insert citation Teruskan misalnya Insert citation Insert citation kemudian tambahkan sumber Add new source Nah di sini kebetulan Style-nya sudah FBA Nah selain FBA banyak Ada Cikego Ada Close Ada ISO MLE Turabian dan sebagainya Nah kita bisa gunakan FBA Ya Ini ada 2007 Bapak 2010 ya Tidak keluar Ada ya Bapak Ibu ya Ada semua ya Reference 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 Insert citation Artinya masukkan citasi Jadi sebetulnya gini prosesnya Bapak Ibu Ketika kita akan menulis Atau sedang menulis Kumpulkan sumber yang kita akan gunakan Baik itu sumber primer Buku-buku Ya Jurnal Dan sebagainya Kumpulkan saja semua Ya Jadi ketika kita misalnya Lari ke perpustakaan Kita cari sumber Utip saja Kemudian kita serahkan lagi Itu sebaiknya Catat dulu Ya Catat dulu sumbernya Jangan Ah nanti ajalah gampang Berlupa Ya Jadi sebaiknya Manage sumber-sumber yang kita gunakan Alangkah lebih baik Sebetulnya Kalau kita lakukan Manage sumber dulu Ada berapa banyak sumber yang akan kita pakai Ya